channel youtube ade keken assalamualaikum kembali lagi di channel youtube ade keken nah ibu ibu sekarang kan hari sabtu weekend dong tapi kita tetap masak cuma masaknya hari ini yuk sini kita mau masak tempe mendoan ayam tepung ini udah dipersiapkan dari semalam ayamnya diungkap dulu dikasih bumbu abis itu baru ditepungin daging daging suwir sambal di sambal pakai kentang nah setelah itu kerang kerangnya digula pakai daun singkong nanti kita tengokin bumbunya dan ikan serai oke setelah maka awal kita mau goreng ikan dulu hari ini hari ini dibantu sama sepuku eh sepuku kok makan hahaha nah ini tulangnya 1 kali ini walaupun tulangnya 1 kali jadi tapi kita mau masaknya seperti biasa cepet pemeda ya guys ini hasil gimana supaya kita bisa masak banyak macam menu nah ini caranya misalnya ya kita sambil menu caranya misalnya kita kan belajar ikan serai ikan serai nya setengah kilo nah setengah kilo itu bagi dua bagi dua berarti seperempat kalau ayam ayam semangat beli ayamnya 2,4 satu ekor beratnya 2,4 itu ayam itu bisa lima kali masak buat saya ya terus kerang kerang kan kami belinya setengah kilo setengah kilo itu dibagi tiga jadi monumnya itu bisa berganti-ganti banyak jadi kayak main masak-masakan gitu itu gak tahu dari mana saya bisa dapat masak kayak gitu mertua saya gak cari gitu nanti kita kembali lagi dendeng suwir dendeng suwir ini sisa minggu lalu minggu lalu kita beli dagingnya setengah kilo sudah dimasak dua kali tinggal separoh lagi jadi suwir-suwir aja biar banyak gitu tipsnya biar kelihatan banyak di suwir-suwir sama juga seperti ini hamila makanya ini kemarin setengah kilo kan tiga ekor tiga ekor udah masak dua tinggal satu ekor jadi kepalanya dibuang di belak jadilah empat poson ini kan ini masak-masak jadi namanya gak boson ini udah jadi dendeng suwir ya kan terus kita lagi goreng cabai sekarang kita tinggal masak gulai kerang sama daun ubi terus kita mau parut kelapa mau blender kelapa dulu nah kelapa ini ibu-ibu kemarin saya beli satu butir satu butir kelapa itu itu dibagi tiga bagi tiga di tempat yang ini dibagi tiga terus disimpan di freezer simpan di freezer jadi begitu kita mau masak ataupun pagi-pagi kita pingin menggulai itu tinggal ambil kelapanya di freezer diparuh blender siram pakai air panas siram pakai air panas terus blender contohnya kayak gini air panas karena kan dia beku nah kita blender nah langsung kita blender jadi nggak nggak susah mesti mundur kelapa siangnya beli jangan santan ya ibu-ibu kalau santan saya udah pernah nombak santan santan murni kita beli terus kita taruh di freezer terus besoknya kita masak atau dua hari setelah itu baru kita masak itu rasanya tuh beda gitu santannya pun kurang bagus jadi lebih baik kelapa kelapa yang disimpan di freezer lebih baik itu daripada santan udah jadi kan kita masak nah sekarang kita lagi lagi goreng cabai sambelnya cabainya udah mau makan di rumah di rumah saya nih ya ibu-ibu itu kalau lauk itu mesti banyak daripada nasi lauk lebih banyak karena udah terbiasa dari dulu kayak gitu pun suami saya juga gitu udah terbiasa dari orang tuanya dari mertua saya kalau masa itu paling sedikit paling sedikit itu tiga macam di luar sayur ya paling sedikit itu karena kan mertua saya itu anaknya banyak sama sama keluarga saya juga anak sama mertua saya ada 8 orang jadi kalau setiap masa itu banyak macam banyak macam gitu jadi kalau seandainya kalau saya saya masak cuma misalnya cuma masak ikan sambal ikan cerai sama sayur gitu kan terus seperti dibilang ini sambal anak pramuka dulu tuh kalau ke rumah mertua saya sering tuh merhatiin mertua masaknya gimana mertua saya kalau pulang dari pasar misalnya beli ikan serai ya ini contohnya karena orang nih hobi makan ikan laut kalau misalnya mertua saya beli ikan serai itu kan beli setengah kilo terus dipotong 4 dipotong kecil-kecil tahun dulu kan gitu dipotong kecil-kecil terus dikasih bumbu digoreng terus beli ikan teri ikan terinya satu on itu dibagi dua untuk besok setengah onnya hari ini setengah onnya itu terinya tuh dibelah dibelah dicampur sama tahu sama tempe jadinya kan banyak misalnya kalau beli ikan sungai kayak lele dipotong kecil-kecil terus dipotong lima mungkin udah kebiasaan jadi udah terbawa-bawa juga jadi masaknya kayak gitu oke nah udah siap tinggal dikasih penyedap rasa kalau hari sabtu itu sayang masaknya gak pagi agak siang karena kan adek gak bawa bontot jadi masaknya lebih santai gak buru-buru nah sambil menunggu cabainya matang kita kan mau tinggal ini terakhir terakhir boleh kerang kerangnya ini udah direbus direbus dulu dikasih garam habis itu udah taruh di kulkas ya kan daun ubinya juga daun ubinya itu kalau daun ubi daun singkong sama aja lah ya direbus dulu jadi pas masaknya gampang tapi ini kita mau masaknya pakai cabai rawit bukan cabai merah kita ambil bumbunya dulu ini bumbu kuning yang kita tumis kemarin ini bumbunya kira-kira aja kita masaknya seberapa banyak ya pintar-pintar kita lah kira-kira bumbunya seberapa terus rawit rawitnya udah digiling gilingnya gak usah halus nah daun-daun ini daun-daunnya daun jeruk tiga lembar daun kunyit daun kunyit daun kunyitnya udah dipotong-potong satu lembar daun kunyit itu dipotong empat nah daun jeruk daun kunyit daun salam dan salamnya dua aja cuci dulu selamat menikmati terus kelapa yang udah kita blender selamat menikmati gak pandai masak masak nasi aja pun kadang hangus tapi untungnya bapaknya anak-anak nih sabar dia selalu suruh tanya-tanya dek tanya-tanya gimana cara masak ini tanya-tanya sama tetangga tanya-tanya gimana masak ini gimana caranya masak ini kalau enggak kalau dia ada ngerti dia langsung bilang kalau masak ini ini bumbunya kalau masak ini ini bumbunya tapi kalau bagi dia yang gak tau dia suruh tanya-tanya tanya-tanya sama tetangga gimana masak ini gitu intinya ya jangan malu bertanya kalau malu bertanya jalan aja terus sampai nyasar ini kita selalu rajinanya kalau masa ini bumbunya apa jadi kan biar gak sayangkan cabai di kualinya masih ada kita masukkan nasi ibu-ibu siapa di rumah yang suka gini kasih garam jadi cabainya kan gak kemana-mana ini ajaran mertua juga jadi deh nasi goreng cabai ini bapaknya susah nih makan kayak gini sekarang gak makan cabai lagi si bapak nah gula kita udah mateng jangan lupa dikasih asam kandis ya ibu-ibu karena semuanya udah direbus sebelum dimasak kerangnya kan direbus dulu terus daun singkong nya pun udah direbus dulu jadi masaknya gak usah lama-lama sedentar aja dah sekarang kita angkat alhamdulillah sudah jadi kalau biasanya dari senen sampai jumat mamade masaknya dua kali sehari pagi sama sore tapi kalau sabtu sama minggu masaknya dirapal pagi aja jadi sore kita gak masak lagi masak-masak teruskan dirapal sorenya kita bisa jalan-jalan yeay alhamdulillah ibu terima kasih sudah mengikuti kegiatan pagi sabtu mamade jangan lupa ya selalu ikuti kegiatan hari-hari mamade dan jangan lupa juga like di share komen dan subscribe mamade lebih semangat lagi bikin konten-konten terbaik lainnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati